Setidaknya, buku ini akan memberikan jalan mengantarkan seorang mediator menjadi mediator profesional. Proses mediasi itu kan pasti ada perantaranya kita sebut mediator. Mediator sendiri itu dari kalangan mana saja yang bisa menjadi mediator. Mediasi berhasil sebagian, katakanlah seperti ini. Suami istri bercerai, anaknya diperbuka. Lalu kemudian dengan usaha mediator ini, anaknya disepakati berada di bawah penghasilan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Peradilan? Kembali lagi di podcast Pengadilan Agama Bandung. Topi kali ini sedikit menarik nih. Kita akan membahas mengenai mediasi di pengadilan. Tentu saja dengan narasumber yang terpercaya. Nah, kali ini narasumber kita adalah Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Bandung. Dan beliau juga mempunyai karya tulis yaitu mediasi di pengadilan. Sebelum itu, kita lihat dulu profil penulisnya. Dr. Sugiri Permana STGMH lahir di Ciamis pada tanggal 24 Maret 1975. Selain sebagai seorang hakim yang sekarang ini menjabat sebagai wakil ketua di Pengadilan Agama Bandung, beliau juga aktif sebagai penulis buku yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Saga. Oke, Sobat Peradilan, kita sambut narasumber kita kali ini yaitu Dr. Sugiri Permana SAGMH. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Sobat Peradilan Pak, siapa dulu? Halo, apa kabar Sobat Peradilan, Sobat PA Bandung semuanya. Amin, oke. Apa kabar semuanya, semoga sehat selalu. Amin, oke Bapak, terima kasih sekali Bapak kali ini bisa hadir di podcast Pengadilan Agama Bandung ya. Karena sangat menarik sekali karena topik kali ini kita akan membahas dengan beliau mengenai mediasi di pengadilan. Dan terlebih lagi beliau ini adalah mempunyai karya tulis berupa buku Mediasi di Pengadilan. Oke, kita nanti bincang-bincang mengenai mediasi di pengadilan ini bersama Bapak ya. Oke Pak, ini menarik sekali nih Pak buku nih. Kita mau ngebahas ini Pak. Oke? Siap. Oke Pak, ini saya ingin tahu nih Pak gambaran mengenai buku ini tentang mediasi di pengadilan gimana nih Pak? Baik, mediasi di pengadilan ini sebuah buku ya isinya cukup lumayan. Sekitar hampir 270 halaman. Oke. Nah, isinya pertama menyangkut tentang aspek hukum dari mediasi. Mediasi. Selanjutnya, selain sisi aspek hukum, juga keterampilan dari mediator. Jadi sekarang itu, teh rince, peranan mediator itu sangat diperhitungkan dalam dunia peradilan. Karena peradilan, khususnya peradilan agama, saya kira peradilan lingkungan peradilan lain juga sama. Mereka tetap mengusung bahwa perdamaian yang dihasilkan dari mediasi itu jauh lebih baik dari putusan hakim yang diputuskan, memutuskan sengketa para pihak. Sementara, perdamaian mediasi itu hasil mediasi adalah putusan yang dihasilkan oleh para pihak itu sendiri. Nah, kemudian dalam buku ini juga kita tampilkan bagaimana keterampilan seorang mediator. Oh, mediator ya Pak. Iya, jadi mediator itu bukan hanya sekedar profesi yang hanya mendamaikan saja. Tapi dia harus mempunyai keterampilan tertentu. Ya, mohon maaf seperti sekarang, teh rince dengan saya ada ais kontaknya. Kalau tidak ada ais kontak kan komunikasi juga tidak lancar begitu. Kemudian katakanlah komunikasi dari hati ke hati. Kemudian bagaimana seorang mediator harus bisa mendalami jiwa dari komunikan, kalau berbicara komunikasi. Itu semua kita bahas dalam buku ini. Buku ini ya? Iya. Setidaknya buku ini akan memberikan jalan, mengantarkan seorang mediator menjadi mediator profesional. Nah, saya ingin nanya nih Pak, proses mediasi itu kan pasti ada perantaranya kita sebut mediator nih Pak. Nah, mediator sendiri itu dari kalangan mana saja yang bisa menjadi mediator nih Pak? Nah, sesuai dengan kita kan mengacunya kepada PERMA nomor 1 tahun 2016. Jadi mediator itu bisa dari pengadilan itu sendiri. Berarti hakim ya Pak ya? Hakim, memungkinkan hakim, juga memungkinkan panitra. Ada beberapa panitra yang sudah punya sertifikasi mediator, dia mempunyai kewenangan untuk melakukan mediasi. Kemudian dari kalangan luar, ini dari kalangan luar banyak sekali profesi mediator. Bukan hanya mantan hakim, tapi mantan hakim tinggi juga mereka senang. Karena ingin mengabdikan diri bagaimana mendamaikan kerapnya. Ya, mungkin dalam sekelumit kisah, dulu saya memisahkan orang, sekarang saya harus menyatukan orang, mendamaikan orang. Begitu. Oh, gitu ya. Jadi intinya mediator ini harus mempunyai sertifikat ya Pak ya? Misalnya lisensinya lah. Ya, karena begini, mediator itu kan sebuah profesi. Kalau profesi itu setidaknya ada dua hal. Pertama ada kualifikasi, dan kedua ada sertifikasi. Jadi yang dua ini, bila dua-duanya ini sudah mempunyai, dimiliki oleh seseorang, maka ada yang ketiganya, yaitu jasa dari profesi tersebut. Begitu. Ini sekarang itu mediator itu profesi yang banyak menjanjikan. Menjanjikan ya Pak. Bukan, kalau hakim kan tidak boleh, tidak boleh menerima honor ya. Ya. Kalau mediator, pada dasarnya, walaupun sudah diatur oleh pengadilan berapa honor ya untuk setiap perkara, di sisi lain dia mempunyai hak. Jika salah satu ataupun kedua belah pihak sepakat untuk memberikan honor ataupun jasa lebih dari itu. Ya. Mungkin ada pahalanya juga ya Pak ya? Kalau bisa sampai terlalu Pak ya Pak ya. Dalam bahasa kita, dalam bahasa agama kita, asulhu khoyr. Perdamaian itu khoyr. Khoyr itu ahyar. Paling baik, paling baik di antara putusan-putusan adalah perdamaiannya. Oke nih Pak nih. Sobat peradilan mungkin belum ada yang tahu nih Pak ya. Di perceraian juga, ternyata ada proses mediasinya ya Pak? Di perceraian. Karena orang-orang mikir, bercerai itu cuma tidak ada proses mediasinya, langsung ketok palu. Ketok palu, ternyata ada prosesnya mediasi juga ya Pak ya. Oke, gimana nih Pak? Prosedur mediasi di kasus perceraian nih Pak? Nah, saya harus mengeksplore dulu apa yang sudah kita capek di PA Bandung. PA Bandung itu perkaranya lebih dari 5 ribu. Untuk seluruh Indonesia, PA Bandung mendapatkan juara ranking 7 mediasi terbaik di Indonesia. Dan luar biasanya ini, ini kita push itu dari sejak September saja. Jadi saya nggak tahu sebelum-sebelumnya ya, karena saya dengan Pak Ketua kan di sini September. Jadi kita usahakan, itu sejak September kita usahakan bahwa mediasi ini banyak berhasil. Nah, khusus dalam perkara perceraian, itu seorang mediator tidak selalu berharap bahwa mediasi ini berhasil seluruhnya. Ya, kalau berhasil seluruhnya bagus. Berarti pasangan suami istri itu balik lagi, rujuk lagi. Tapi dimungkinkan juga, dia akan memperoleh hasil mediasi berhasil sebagian. Katakanlah seperti ini. Suami istri bercerai, anaknya diperebutkan. Lalu kemudian dengan usaha mediator ini, anaknya disepakati berada di bawah pengasuhan ibunya. Jadi kesannya ada kesepakatan di mereka berdua. Ada kesepakatan sebagian. Dan itu juga tetap menjadi mediasi yang berhasil. Walaupun dalam tanda petik hasilnya sebagian. Tapi tetap, dalam kata kutip tetap bercerai. Tapi ada kesepakatan di antara mereka berdua. Kata orang Sunda, pondok jodoh panjang baraya. Jadi walaupun berpisah, tetap ada kesepakatan-kesepakatan di antara mereka. Jadi salah satu untuk menyelesaikan sengketa juga ya Pak ya. Dari pada nanti kita nggak tahu hasilnya. Kalau udah disepakati kan enak ke dua belah pihak. Iya. Oke, sangat menarik sekali nih Pak. Satu lagi nih Pak. Mediasi. Tadi Bapak udah bilang kalau misalnya gagal atau berhasil nih. Kalau berhasil mediasi, dalam artian pasangan rujuk kembali ya Pak ya. Ada kemungkinan mungkin mencabut gugatannya nih Pak. Iya. Kalau yang berhasil sebagian tadi yang barusan Bapak sebutkan juga ya. Nah, apakah berhasil sebagian itu kesepakatannya dalam perceraian itu bisa berupa kesepakatan seperti apa sih Pak? Jadi begini, kesepakatan sebagian dalam perkara perceraian. Pertama, dimungkinkan bahwa kesepakatan itu dibuatkan dalam bentuk perjanjian. Oh perjanjian. Nah, itu sama seperti perjanjian yang lainnya. Atau mereka sendiri menyepakati tanpa harus dibuatkan perjanjian. Katakanlah begini, udahlah saya cukup aja sampai di sini kesepakatannya. Kita lanjut kepada perceraian secara baik-baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi memang itu disebutkan sebagai bentuk hasil kesepakatan para pihak, lalu kemudian nanti di putusan hakim, nanti ada pertimbangan khusus berkenaan dengan kesepakatan sebagian itu. Sehingga nanti akan para pihak dalam amar putusannya akan ditetapkan, misalkan anak berada dalam pengasuhan pemohon atau termohon atau penggat atau terugat. Dalam pertimbangan hukumnya, tetap kesepakatan sebagian ini menjadi pertimbangan majelis hakim. Apa bisa memungkinkan nggak Pak, dicerai talak nih, bisa ada kesepakatan itu soal biaya mudah, idah, hadonah, bisa juga Pak, di mediasi itu tuh? Jadi mediasi ini sangat terbuka. Walaupun katakanlah dalam bugatan itu hanya ada dua poin, tapi ketika dalam mediasi muncul nih, tiga poin yang disepakati itu memungkinkan. Katakanlah perkara itu perceraian yang diajukan oleh suami. Tapi dalam mediasi ada kesepakatan bahwa di dalam mediasi itu kesepakatan seorang suami akan memberikan mut'ah sekian, memberikan mut'ah mobil atau rumah, atau memberikan nafkah anak dan nafkah idah serta seterusnya. Jadi itu dimungkinkan sekali. Saya berbicara bukan teori nih Bu, tapi ini memang karena saya praktisi sebagai seorang ya wakil, ya hakim gitu. Tapi saya itu akan juga dalam bentuk teoritis begitu ya. Oke, oke nih Pak, nih soal masalah proses lama, proses mediasi di pengaliran itu bisa memakan waktu berapa kali atau berapa hari gitu Pak? Aturan dasarnya kalau PERMA nomor 1 2008 itu 40 hari dan bisa 15 hari, tapi kalau PERMA terbaru itu adalah 30 hari dan bisa ditambah 30 hari lagi. Selepas batas itu, itu para pihak masih memungkinkan untuk meminta waktu melakukan mediasi sukarela. Jadi sebetulnya panjang. Sebetulnya mediasi itu nggak harus sekali, kalau misalnya kemungkinan bisa beberapa kali, kenapa nggak ya. Ya, ya betul-betul. Yang menjadi kekeliruan kita itu terkadang seolah-olah terkesan terburu-buru. Kita berikan waktu mediasi, tapi kita sudah tentukan di hari sidangnya, nah itu terkesannya terburu-buru. Tapi terus terang, untuk majelis hakim di pengadilan agama Bandung, saya cukup apresiasi. Walaupun sudah ditentukan hari sidangnya kapan, itu ketika sidang berikutnya itu masih ditanya, apakah perlu lagi untuk melakukan mediasi atau tidak. Nah, itu saya kira alternatif terbaik lah buat para pihak begitu. Oke, karena mediasi selain di istilahnya, tempat mediasinya di mana sih Pak kalau mau mediasi di pengadilan? Nah, ini PA Bandung ini luar biasa ya. Saya sudah beberapa kali melakukan mutasi begitu ya. PA Bandung termasuk PA yang punya tempat yang representatif untuk melakukan mediasi. Jadi kalau kita masuk ke ruangan mediasi, itu seolah-olah para pihak itu ya dimanjakan. Bahkan sekarang itu pihak mau masuk itu sudah disiapkan kuenya, kemudian makanan kecil, makanan ringan. Jadi mereka masuk ke ruangan itu sudah tidak merasa. Jadi kayak tidak tergang gitu ya Pak ya? Tidak tergang, masa? Dijamu dengan welcome, dengan mediasi. Apalagi wallpaper-nya dengan gambaran yang luar biasa kalau menurut saya. Gambaran keluarga kalau kasih. Ya, keluarga. Keluarga dengan perdamaian dan segala macam inilah, apa lukisan-lukisannya. Tapi apa bisa memungkinkan nggak Pak? Mediasi ini dilakukan di luar pengadilan? Tidak harus, meskipun kan kalau di pengadilan ada ruangan khusus untuk mediasi. Tapi apa bisa memungkinkan nggak dilakukan di luar gedung pengadilan misalnya? Pertemuan untuk melakukan mediasi, khusus bagi mediator yang berasal dari pengadilan, apakah itu hakim atau panitra, itu hanya bisa dilakukan di ruang yang sudah ditentukan oleh pengadilan tersebut. Berbeda ketika mediator itu dari luar. Kalau mediator itu dari luar, yang sudah kita sediakan, jika mereka tidak cukup hanya di ruang mediasi saja yang di pengadilan Bandung, wah ini kayaknya nggak cukup waktunya. Karena katakanlah pihaknya itu, pengugat warisnya itu ada 10, tergugatnya ada 20. Nggak cukup nih kalau di pengadilan, dia minta waktu, minta tempat di mana. Di besar misalnya. Ya, mau di auditorium, mau di rumah makan juga nggak masalah. Asal terjadi kesepakatan sebelumnya. Begitu. Oke, cukup menarik juga nih Pak. Soal mediasi ini nih Pak, nanti kan kalau mereka itu setelah mediasi akan kembali ke pokok perkara ya Pak ya. Tapi tidak memungkinkan juga kan di dalam ruangan persidangan juga nanti hakim akan tetap memberikan apa istilahnya ya Pak ya? Perdamaian. Perdamaian juga ya. Jadi berdasarkan pasal 130, itu hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak. Apalagi dalam Undang-Undang Peradilan Agama, setiap kali sidang itu memungkinkan hakim memberikan upaya perdamaian kepada para pihak. Jadi tidak hanya sebelum mediasi saja. Setelah mediasi masih tetap diberikan waktu oleh majelis hakim. Oke. Mediasi ini dilakukan kalau misalnya kedua belah pihak hadir ya Pak di ruang persidangan? Nah, betul. Kalau misalnya salah satu tidak pernah hadir, apakah memungkinkan juga untuk mediasi Pak? Kalau salah satu tidak hadir pada saat persidangan, itu bisa dilakukan mediasi atas dasar sukarela. Artinya saya tetap mau mediasi nih, suami saya nggak hadir atau pihak terugat tidak hadir hari ini, tapi saya yakin nih, pada saat mediasi dia akan hadir. Nah, bisa jadi itu. Dia harus memohon secara langsung kepada ketua majelis. Itu memang tidak diatur dalam PERMA, tapi dalam buku ini dijelaskan bahwa itu menjadi salah satu bagian dari mediasi sukarela. Oke. Satu lagi yang menarik Pak di buku ini, Pak. Ada nama Bapak, ada juga Pak Dirjen. Dirjen ya, Pak Haco nih Pak. Gimana nih Pak dikerjasama dengan Pak Dirjen ini untuk menggarap buku ini nih Pak? Jadi begini, mulai 2020 yang saya rasakan, 2020, 2021, sampai dengan 2022, Dirjen Badilang ini benar-benar memberikan dorongan kepada pengadilan untuk perkara-perkara perdata, khususnya perkara-perkara yang mempunyai akibat-akibat tertentu, agar diselesaikan melalui mediasi. Nah, jadi bahkan beliau ini, Pak Dirjen ini bukan hanya membandingkan dengan lingkungan peradilan umum atau yang lainnya, tapi beliau membandingkannya dengan family code yang ada di Australia atau dengan peradilan-peradilan lain yang ada di luar negeri. Kita harus berusaha, bukan hanya berkompetisi dalam memberikan upaya perdamaian pada saat sidang ini, bukan hanya di Indonesia, tapi dengan peradilan luar negeri. Jadi, saya terpanggil dengan ide besarnya itu, jadi kita menulis buku ini ya semata-mata memang karena dorongan moral ya untuk memberikan usaha damai di dalam proses persidangan ini. Oke, nggak apa-apa nih, seperti ini akan memberikan banyak manfaat ya untuk yang membacanya. Oke, sobat pengadilan jangan lupa ya baca buku mediasi di pengadilan ini. Oke, Pak. Terlepas dari mediasi ini, Pak, saya mau bertanya, Bapak kan di sini sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bandung ini. Iya, iya. Bapak barengan dengan Pak Ketua juga ya, Pak, di bulan September ya, Pak ya. Gimana sih, Pak, kesan-kesan Bapak menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Bandung ini, Pak? Kebersamaannya gimana, Pak? Saya kira luar biasa ya, PA Bandung. Brotherhood-nya, rasa persaudaranya, luar biasa. Kita ajak berlari, kawan-kawan, malah sprint begitu ya. Saya yakin podcast di Jawa Barat juga kayaknya baru di PA Bandung ini yang punya kayak begini. Amin, amin. Semoga kedepannya lebih maju ya, Pak ya. Lama-lama Deddy Corburger juga bisa kalah. Jadi, tim kita memang luar biasa solidnya. Jadi, bukan apa ya, kita, saya Alhamdulillah bisa berperan membantu Pak Ketua untuk berusaha lah bagaimana memberikan kontribusi kepada lembaga ini. Dan Alhamdulillah, saya kira tanpa keikut sertaan semuanya, ya saya bukan apa-apa di PA Bandung ini. Ini podcast ini kan, ya kalau pun katakanlah tidak muncul komennya itu di Youtube-nya, di mana, di MediMensos-nya. Tapi kan mereka juga komen dengan kita. Ini sebenarnya berapa harganya? Wah, kan luar biasa. Fantastis itu kalau kita bicara itu ya. Begitu, Bu. Oh ya, tapi sedihnya nih, Pak ya. Bapak itu dari September. Tapi, kita mendengar juga ada keluar TPM ya, Pak ya. Kemarin Bapak ya. Tapi, ya itu, apa ya, mungkin itu sudah natural lah, alami ya. Nah, jadi, ada masuk ke satu lembaga juga memang ada saatnya kita harus meninggalkan lembaga tersebut. Saya sudah, mungkin sudah terkondisikan lah seperti itu. Tapi, baru kali ini, saya sebelum satu semester sudah pindah ya. Iya, nggak makan waktu setahun juga belum, Bapak ya. Empat bulan lebih sedikit lah. Empat bulan kan, enam bulan juga belum. Tapi, luar biasa. Ibaratnya, saya belum begitu mendalami hatinya kru dari, apa, kru dari podcast PH Bandung ini. Iya, padahal bisa dibilang, kita tuh sekarang bekerja lagi mengebu-gebu nih, dibawah kepimpinan Bapak Ketua dan Pak Wakil ini. Alhamdulillah. Sangat sedih sekali dengan ada kabar itu, ya mudah-mudahan nanti di tempat yang terbaru, Bapak. Terima kasih, terima kasih. Sebelum itu, mungkin Bapak bisa memberikan pesan untuk para sobat peradilan ataupun untuk di pengadilan agama Bandung sendiri, Pak. Gimana nih, Pak? Saya yakin ya, sistem manajemen di PH Bandung itu berkarakter. Artinya, mereka itu memang punya karakter. Karakter bagaimana mereka mau maju, bagaimana bisa lari, berada di depan di antara lembaga ataupun di antara peradilan pengadilan agama yang lain. Jadi, walaupun katakanlah, saya dengan Pak Ketua bareng pindah pun, ya karakter itu pasti muncul. Katakanlah, kita ini kawan-kawan di level bawah ini bukan sesuatu memperlihatkan kinerja itu bukan karena dalam bentuk ketaatan, tapi sudah bentuk dalam bentuk loyalitas, dalam bentuk kecintaan dengan pekerjaannya, begitu. Saya kira begitu, Bu. Oke. Dalam penilaian saya ini, bukan service ya. Oke, Bapak, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Terima kasih sekali. Semoga nanti di tempat baru, Pak, ya di pengadilan agama Indramayu, ya. Bapak, sukses selalu, sehat selalu, dan jangan lupa juga pada kami-kami di PH Bandung. Jangan lupa kalau sudah berlari, ajak-ajak saya, ya. Sehat selalu, ya, Pak. Amin, amin. Oke, Sobat Peradilan, sekian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Sugiri Permana. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat Sobat Peradilan semuanya. Oke, see you next time. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment, ya. See you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.